Di sebuah angkeringan mewah, kita diperlihatkan dengan dua sejoli yang saling beradu mesra. Si wanita menanyakan, apa makanan kesukaan sang pria manis itu? Dengan nada menggoda, ia menjawab makanan kesukaannya adalah agliolio, karbonara, dan juga senyumanis monona. Karena terlanjur di mabuk cinta, mereka berdua pun lanjut adu penalti sampai azan subuh tiba. Perkenalkan, pria ini bernama Jiwo. Ia bisa ketelah dari penampilannya Jiwo tampak seperti seorang sultan kaya raya. Bahkan hobinya saja membelikan barang mahal untuk kekasih tercinta. Sultan mah bebas. Orang susah ternyata. Di kira sultan kaya raya, ternyata hanya seorang gelandangan miskin yang pura-pura. Begitulah kira-kira jiwa aslinya. Namun suatu hari, kehidupan jiwa yang miskin pengangguran dan juga gelandangan itu berubah 150 derajat sejak bertemu dengan seorang wanita. Siapakah dia? Jadi begini ceritanya. Di agak awal film, kita akan diperlihatkan dengan sesosok pengangguran yang udah miskin kerjaannya cuma bengong dan minum-minum doang. Namanya Han Jiwo. Tapi gini-gini Jiwo sendiri adalah seorang sarjana. Tapi yang zaman sekarang mau gelarmu setinggi apapun, ya akan kalah sama anak pejabat. Oleh karenanya, selama kurang lebih tiga tahun terakhir Jiwo masih saja menganggur. Dan cuma bisa menghamburkan uang orang tuanya. Selain nganggur, kerjaan lain Jiwo sehari-hari adalah sanmori bareng paguyuban skuter Metics, Korea. Layaknya seorang sultan kaya raya, Jiwo mengaku bahwa uangnya gak akan ada habisnya. Jiwo melakukan itu demi menarik perhatian seorang wanita manis bernama Sari. Terlanjur basah dan anget, Sari pun mengajak Jiwo untuk minum-minum di warung. Di sana Sari menanyakan kepada Jiwo, apakah Jiwo menyukainya? Jika Jiwo menjawab enggak, mereka akan cukup saja sampai di sini. Tapi jika Jiwo menjawab iya, maka Sari akan memberikan sesuatu kepadanya. Kadung kenceng dan juga kentang, tiba-tiba ibu Jiwo menelponnya. Dan bilang, kalau warung mereka di kampung kemasukan babi celeng. Dan kini kondisinya porak-poranda. Bukannya simpati yang dilakukan Jiwo malah bikin saya emosi. Geram mendengar jawaban anak durhaka itu, sang ibu memakinya. Dan langsung menutup telponnya saat itu juga. Dan yang namanya juga udah kentang, mau gimana lagi. Jiwo akhirnya ikut Sari ke kosan kecilnya. Di sana Sari juga menaurei Jiwo minum larutan penyikar cap badak. Tidak sadar sudah habis puluh sloki, Sari pun menyergap Jiwo dan... ...deutluid. Setelah mendapatkan barang yang ia cari, Jiwo segera membayarnya. Tapi sayang, ternyata uang di rekening Jiwo hanya tinggal lima belas ribu. Padahal harganya dua puluh satu ribu. Dengan merogoh kantongnya yang kering, Jiwo menemukan uang dua puluh ribu. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Mas penjaga itu tetap tidak membiarkan Jiwo membawa barang itu. Selain Jiwo harus barangnya dengan lunas. Ya, tapi karena dasarnya Jiwo ini seorang primanta pemberani, ia pun... Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak bisa masuk, ya dikorek boleh. Eh... Kesal dengan hidupnya yang udah susah selalu dapet sial dan sekalinya mau bahagia Tuhan seakan menundanya. Jiwo pun meminta maaf kepada Sari. Bahwa sebaiknya mereka berteman dulu aja. Baru nanti setelah dekat, penaltinya diadu lagi. Kesekan harinya, saat Jiwo sibuk nganggur, ibu kos tiba-tiba datang dan menagih uang sewa. Jiwo bilang kepada ibu kos untuk bersabar sedikit lagi. Karena bulan depan pasti dirinya dapat kerja dan mampu bayar uang kos yang nunggak. Bosan dengan semua alasan buayanya, sang ibu kos itu pun meminta Jiwo untuk membayarnya besok pagi. Dan kalau tidak, maka Jiwo harus angkat kaki dari sini. Saking pusingnya, Jiwo sempat berniat jual ginjal demi bayar tapak. Tuh, sorry. Maksud saya demi bayar uang kos-kosan. Di pagi itu, ternyata ibu kos sudah menawarkan kosan Jiwo kepada orang lain. Jiwo berkila untuk memberikannya waktu sedikit lagi. Tapi ya gimana? Idu butuh uang. Dan ibu kos pun juga. Jadi jika Jiwo mau tinggal secara gratis, mending di jalanan aja. Jadi kelandangan. Hari pun semakin malam. Kini Jiwo resmi menjadi seorang gelandangan. Seorang wanita tiba-tiba menawarkan Jiwo makan. Namanya Hongil. Tapi biar mudah kita panggil saja Nuna. Perlu kalian ketahui, Nuna ini gak sebaik kelihatannya. Orang-orang bilang Nuna adalah seorang wanita kikir, pelit, medit, yang bahkan kalau lagi nongkrong di kafe pun gula sasetnya juga dia pungutin. Selain itu, karena kegoblukan sang ayah main judi pinjol, Nuna pun harus penanggung semuanya. Jadi tidak ayal jika Nuna ini adalah seseorang yang maha pelit. Malam itu, karena merasa kasian dengan Jiwo, Nuna menawarinya sebuah pekerjaan. Tapi sebelum itu, layaknya HRD seperti biasa. Nuna ingin tahu apa saja skill yang Jiwo punya. Merasa heran dengan Jiwo yang gak punya bakat apa-apa, Nuna pun menawarinya sebuah pekerjaan. Gak perlu punya skill atau pengalaman. Pekerjaan ini hanya butuh konsistensi dan kemauan belajar yang kuat. Sama satu lagi. Apapun yang Nuna bilang, Jiwo harus menurutinya. Dan pekerjaan itu adalah memulung. Keesokan paginya, Nuna meminta Jiwo mengambil barang-barang yang ia anggap berharga. Tidak boleh lebih dari tiga kardus ini. Dan sisanya, ia dijual. Setelah barang-barang tidak berguna, Jiwo terjual habis, Nuna pun mengajaknya untuk membuat rekening bank. Tapi atas namanya, tetap nama Nuna. Takutnya Jiwo sembrono dalam menggunakan rekeningnya. Di sana ia bilang, setiap selesai bekerja, Jiwo tidak boleh lupa menabungkan uangnya ke dalam bank. Setiap melihat ATM, Jiwo harus segera store tunai. Jika tidak, maka Jiwo harus ikhlas tidak mendapatkan bayarannya. Ternyata, mencari uang tidak sesusah itu, ucap Jiwo kepada Nuna. Tapi apakah cara mereka ini halal? Nuna yang males berdebat pun bilang, lebih baik perut mereka terisi dengan cara seperti ini daripada membuncit seperti para tikus berdasi. Uh, kerasan! Di sebuah jalan, Nuna meminta Jiwo menurunkannya. Sembari memberikan Jiwo bayaran, Nuna bertanya, Apakah lelaki lebih menyukai wanita yang kalam atau pendiem? Jiwo dengan kesadaran penuh bilang, kalau cewek pendiem, lebih bikin adem. Hmm, ut-ut, senengahanmu. Sebelum cerita saya lanjutkan, apakah kalian tidak bertanya-tanya? Di zaman seapatis ini, mana ada manusia yang mau membantu manusia lainnya dengan cuma-cuma? Ya, tujuan utama Nuna membantu Jiwo bukanlah murni karena ia kasihan. Tempoh hari, Nuna... Ah, Nuna sangat... Tempoh hari, Nuna mendapatkan kabar bahwa komplek rusun dan kosannya akan digusur demi pembangunan mal baru. Dan setiap penghuninya akan mendapatkan sebuah kompensasi. Oleh karenanya, Nuna terpikirkan sebuah hal untuk membeli kos-kosan Jiwo dan mengubah nama penghuninya menjadi nama sang ayah. Tidak lupa, rekening pencairan hanya akan dimasukkan ke dalam rekening pribadinya. Oleh karena itu, Nuna bisa mendapatkan kompensasi dua kali lipat. Sambil menyelam minum air, melihat potensi Jiwo bisa dimanfaatkan, ia pun mengajaknya untuk mencari uang dengan caranya sendiri. Kita kembali lagi ke Jiwo. Malam itu sebagai ungkapan terima kasihnya, Jiwo membelikan Nuna sebuah maskara terbaru. Harganya tidak mahal. Dan Jiwo berharap Nuna bisa lebih berdandan agar saat ketemu cowok ia terlihat cantik. Tapi Nuna menolaknya. Dan justru bilang jangan membeli benda yang tidak berguna. Mendingan Jiwo ikut dengan Nuna untuk membuang sampah di bawah. Hari-hari Jiwo dan Nuna pun mereka jalani dengan begitu irit dan medit. Namun itu semua imbang dengan kerja keras yang mereka lakukan. Apapun mereka kerjakan. Mulai dari jualan rekaman tahu bulat, jualan koklap kelip, sampai jadi tamu bayaran di pernikahan orang. Pundi-pundi uang berhasil mereka kumpulkan. Bisa dibilang Jiwo dan Nuna kini telah menjadi sultan. Hingga saat Jiwo mau menyetorkannya ke bank, ia teringat bahwa ini juga hasil jeripayanya. Masa ia enggak dinikmatin sendiri? Kan sultan mah bebas. Di sisi lain, ayah Nuna tiba-tiba datang ke kosannya. Di sana Nuna bilang, kalau dirinya tidak punya uang. Tapi bukan itu maksud kedatangan sang ayah. Justru sang ayah datang untuk memberikan Nuna sejumlah uang dalam bentuk cek. Tapi apadah ya, Nuna sudah kebacut skeptis dengan ayahnya yang bergundal itu. Ia pun mentah-mentah menolak cek dari ayahnya. Tapi tiba-tiba Jiwo datang ke kosan Nuna. Akhirnya anak gadisku sudah pecah telor, ucap sang ayah. Tapi dengan cepat, Nuna menjelaskan bahwa pria itu adalah gelandangan yang numpang tidur di depan rumahnya. Seketika sang ayah merasa iba dan bilang, jagalah anakku. Dia adalah satu-satunya permata berlianku yang tersisa. Sambil memberikan cek uang tadi. Ya, ya. Sehingga cerita, Sari kembali menghubungi Jiwo. Dengar-dengar, kini mereka telah resmi pacaran. Karena Sari mengira Jiwo adalah pria mapan, kaya raya dan juga seorang sultan. Tidak lupa, selagi kencan Sari meminta Jiwo membelikan sebuah sepatu mahal. Merasa dirinya sudah jadi sultan, tanpa basa-basi, Jiwo langsung check out sepatu itu demi kekasih hati tersintanya. Setelah kencan, Jiwo menawari Sari ngecah sebentar. Biar di jalan, hapenya tidak mati. Apartemen rapi dan bagus ini tentu bukan punya Jiwo. Ia meminjamnya dari sang teman, Song Il. Di sana Sari yang sudah luluh dengan Jiwo pun bertanya, Mas mau yang enak enggak? Mereka enak men. Tapi belum sampai penalti mereka diadu, tiba-tiba ibu Song Il datang. Bahkan pacarnya pun juga. Ketar ketir takut ketahuan, Jiwo bilang, jika ibu-ibu itu adalah ibunya, dan wanita di sana adalah pacar dari sang adik. Tapi karena terjadi huru-hara akibat ibu Song Il tidak suka dengan pacarnya, adu penalti malam itu lagi-lagi harus tertunda. Sepulahnya Jiwo dari kencan, Nuna segera menanyakan, apakah Jiwo tidak lupa store tunai? Melihat data di tabungan Jiwo belum keupdate, Jiwo bilang, jika hari ini ia perlu meminjami temannya uang yang sakit bisulan. Tapi Jiwo janji, ia akan menagihnya dan meminta temannya itu melunasi dalam tempo satu bulan. Masih emosi dengan Jiwo, Nuna pun terlihat menjaga jaraknya. Tapi hal itu seketika Sirna saat mereka berdua melihat banner donor darah, yang dihadiahi uang tunai sekaligus voucher makan burger. Sepulangnya donor darah, Jiwo bertanya, apakah Nuna memiliki mimpi di hidupnya? Apa itu mimpi? Selagi bisa makan dan hidup, untukku sudah cukup? Jawab Nuna. Jiwo pun segera menanggapinya. Jika suatu saat ia memiliki banyak uang, ia akan membeli sebuah apartemen, mobil HRV, dan juga membantu sang ibu mengembangkan bisnis di kampungnya. Jiwo menambahkan, jika hidup itu selalu ada dua hal penting di dalamnya. Memiliki mimpi lalu mengejarnya, atau diam bertahan, dan merasa hampa selamanya. Nuna yang bingung dengan ucapan gelandangan satu ini hanya bisa diam. Kok bisa si orang seperti ini hidup? Katanya dalam hati. Tapi perkataan Jiwo tidak semua diacukan Nuna. Hari itu, ia menerima ajakan kencan seorang bangkir bernama Kwon. Diketahui, Kwon ini adalah telur bank yang sering Nuna datangi untuk menabung uang-uangnya. Tapi karena pesona cok mapan terpancar dari wajahnya, Nuna pun akhirnya memiliki rasa. Hari itu, rencananya mereka akan menghadiri sebuah konser. Di sana Nuna sudah bersiap-siap sedemikian rupa. Tidak lupa maskara hadiah Jiwo pun akhirnya Nuna pakai. Tapi saat akan berjumpa, hal yang tidak Nuna sangka pun terjadi. Kwon ternyata sudah memiliki pacar. Dan di kencan kali ini, hati Nuna patah. Dengan alasan bahwa ia tidak tahan kerumunan. Nuna pamit pergi dengan seluruh harapan dan hatinya yang sudah rata. Jiwo yang baru bangun dikagetkan Nuna. Katanya ngedet kok udah pulang aja. Ucap Jiwo dengan nyablaknya. Nuna hanya diam. Terlihat air mata menetes dari peluhnya. Dengan lembut, Jiwo berkata kepada Nuna, Ikutlah denganku. Aku tahu kau butuh apa. Mereka berdua akhirnya sampai di suatu tempat. Memang tidak mewah. Tapi Jiwo yakin. Setelah ini, Nuna akan bahagia. Jiwo pun menyalakan sebuah TV toko itu. Dan mengambilkan bangku taman yang ada di jalan. Jiwo bilang, Kadang hidup itu memang harus hemat. Apalagi ketika kita miskin. Terus sekarang, Kita punya banyak uang. Jadi jangan pelit-pelit amat. Diri kita perlu bahagia. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Dan mereka berdua pun, Menikmati malam itu bersama. Dengan gelak tawa, Dan juga tangis bahagia. Kesekan harinya, Mereka kembali melakukan pekerjaannya. Tapi sayang, Di hari itu, Jiwo tertangkap basah oleh Sari. Sari pun bilang, Jika ia sudah tahu semuanya. Bahwa malam itu, Jiwo telah berselingkuh dengan seorang wanita. Selain itu, Sepertinya Jiwo memang hanya pria miskin pengangguran. Dan bahkan ia dengar, Bahwa Jiwo adalah gelandangan. Sari muak dengan semua kepura-puraan ini. Dan akhirnya ia lebih memilih teman satu komunitasnya, Yaitu Wahyu. Yang lebih mapan darinya. Hari itu, Nuna mengajak Jiwo mendatangi sebuah tempat. Tempat di mana semua rasa lelah dan pasrahnya selalu tertumpah. Sebuah pohon yang memiliki cerita yang sangat dalam di hidup Nuna. Nuna menceritakan, Bahwa dulu ketika sang ayah bangkrut dan dikejar penagi, Kondisi kesehatan ibunya sedang buruk. Sang ibu kritis dan mereka tidak memiliki uang untuk berobat. Hingga suatu hari, Tuhan lebih menyayangi sang ibu. Dan mengambilnya pulang. Di sana sang ayah pergi tanpa kabar. Dan Nuna Tidak memiliki uang spesial pun untuk membayar pemakaman. Pohon inilah yang bisa Nuna temukan saat itu. Seluruh abu sang ibu Telah Nuna taburi tempat ini. Oleh karenanya, Pohon ini sangat berarti. Karena sang ibu Seperti ada di sini. Tidak lama setelah itu, Mereka berdua melihat dua orang petugas sedang men-survei lain ini. Mereka diberitahu bahwa tidak lama lagi tempat ini akan dibeli dan dibangun sebuah taman hiburan. Hancur hati Nuna. Rumah satu-satunya yang ia punya, Tidak lama lagi akan sirna. Teringat dengan dua perkataan Jiwo, Hidup itu adalah tentang dua hal. Memiliki mimpi Atau hanya berdiam diri. Dan Nuna pun Memutuskan untuk membeli tanah itu. Jiwo bahagia melihatnya. Temannya mulai memiliki tujuan untuk hidup. Jadi, Mari kita capai mimpi itu bersama. Nuna dan Jiwo pun mendatangi kantor pemilik lahan. Di sana Nuna menawar sepeta tanah berisi pohon itu untuk ia beli. Sang bos yang bernama Pak Jung Su ini menawarkan harga sebesar 120 juta won. Atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Nuna langsung teringat dengan semua tabungannya di Kuon. Namun, Kala itu Kuon bilang, Jika Nuna berniat mencairkannya sekarang, Maka Nuna tidak akan mendapatkan bunganya. Minimal, Nuna menunggu satu minggu jika ia ingin profit dari tabungan ini. Tapi itu tidak masalah. Nuna bilang, Ia ingin mencairkan seluruh uangnya itu. Namun, Sisakan sedikit kerkening satunya. Tidak banyak, Satu juta won saja. Kontrak pun mereka tanda tangani. Pak Jung Su bilang, Jika Nuna tidak melunasi dalam sebuah hari, Maka kesepakatan mereka akan batal. Tapi tidak masalah. Nuna justru akan melunasinya dalam satu minggu saja. Bahagia karena ia sedikit lagi mencapai mimpi, Nuna mengajak Jiwo untuk makan enak kali ini. Nuna selalu bilang, Mereka boleh memiliki uang, Tapi harus hemat. Namun perkataan Jiwo tempoh hari, Sepertinya tidak salah juga. Hidup itu harus dinikmati. Maka Ayo nikmati potongan daging ini sebagai perayaan. Dan tidak lupa, Ayo habiskan sebotol nutris hari ini, Agar malam berjalan menyenangkan. Dan di tengah kebahagiaan itu, Jiwo pun menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang indah, Yang ia ciptakan sendiri. Alunan gitar dan suara merdunya, Membuat hati Nuna terkikis perlahan. Dan pada akhirnya, Ia mulai memandang Jiwo tidak seperti biasanya. Kebahagiaan malam itu, Ternyata hanya sampai di situ saja. Pagi harinya, Jiwo tidak sengaja mendengar omongan dari sang ibu kos. Bahwa Nuna, Ternyata yang membeli kos milik Jiwo. Selain itu, Jiwo akhirnya tahu, Mengapa nama rekeningnya bukan atas nama dirinya sendiri. Ternyata selama ini, Jiwo hanya dimanfaatkan Nuna demi kepentingannya. Jiwo marah. Ia kira Nuna menolongnya karena tulus. Ternyata tidak. Jiwo hanya Nuna manfaatkan. Jiwo tahu kalau dirinya cuma sampah. Tapi ini semua terlalu berlebihan. Nuna pun juga membalas marah. Pagi tadi, Ia menemukan sebuah strok pembelian barang mahal. Dan akhirnya Nuna juga tahu. Bahwa Jiwo bukan meminjamkan uang itu ke temannya. Melainkan, Jiwo telah menghamburkannya. Bisa apa Jiwo tanpa dirinya? Apakah Jiwo tidak sadar semua uang yang Jiwo dapatkan tidak lepas dari andil Nuna di dalamnya? Dengan penuh kemarahan, Jiwo bilang. Bahwa ia tidak akan lagi menampilkan wajahnya di sini. Tiba-tiba, Nuna mendapatkan panggilan dari kepolisian. Ternyata selama ini, Nuna telah dibohongi oleh Kwon. Dia pergi membawa seluruh uangnya bersama sang pacar. Pihak kepolisian pun sedang melakukan penyidikan untuk menangkap Kwon dan pacarnya. Namun, karena Nuna bukanlah nasabah prioritas, ia tidak akan mendapatkan kompensasi kehilangannya. Kini apa yang tersisa? Runtuh, hancur, pecah, tercercah di mana-mana. Dan lagi, rasanya percuma memiliki mimpi yang nyata. Percuma, dunia memang benar-benar tempat di mana kita mendapatkan kecewa. Dan kini, apa lagi yang tersisa? Dengan kesadaran penuh, Nuna lompat dari jembatan itu. Beruntung, mereka berdua selamat setelah dilarikan ke rumah sakit. Tapi hal itu justru membuat Nuna semakin hancur. Ia harus menjual seluruh barang-barang yang dalam kosnya demi menebus biaya rumah sakit mereka. Jiwa yang telah mencari Nuna ke sana kemari mencoba berbicara dengannya. Tapi lagi-lagi dan lagi, Nuna muak dengan semua ocehan pria miskin itu. Nuna berkilah. Mereka berdua hanya dua manusia bodoh yang tidak bisa apa-apa. Apa untungnya jika mereka berdua saling bersama jika tidak memiliki harta? Dengan seluruh jiwanya yang lelah, Nuna meminta jiwa berhenti mengikutinya. Dan berkilah, urus hidupmu sendiri. Beberapa hari pun berlalu. Pihak kepolisian akhirnya menghubungi jiwo. Di sana ia diberitahu bahwa kuon telah tertangkap. Namun sayang seluruh uang yang ia bawa telah lenyap. Tapi pihak polisi menemukan hal ini. Sebuah tabungan atas nama Han Jiwo. Yang selama ini ternyata disimpan oleh Nuna diam-diam. Jiwo seakan tidak percaya dengan yang ia lihat. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti hati Nuna. Di kondisi seperti ini, Jiwo hanya teringat satu hal. Satu hal yang selama ini Nuna inginkan. Hal yang benar-benar bisa membuat hidup Nuna menjadi bahagia. Jiwo pun mendatangi tempat dimana pohon itu akan ditanap. Jiwo menawarnya. Namun Pak Jung-su bilang uang jiwo belum cukup untuk membelinya. Jiwo tidak langsung putus semangat. Ia pun kembali dan menjual semua barang yang ia miliki tidak terkecuali sekuter metik sayangannya. Audi. Satu persatu barang Jiwo jual demi sebuah mimpi. Hingga pada akhirnya semua terbayarkan dengan bahagia. Di pagi hari yang cerah, Nuna dikejutkan dengan tenda Jiwo dan barang-barangnya yang ada di depan kosnya yang baru. Tiba-tiba Jiwo juga datang dengan membawa ayam untuk teman ayam peliharaan Nuna yang kesepian. Di sana Nuna marah-marah. Untuk apa Jiwo melakukan ini semua? Bukankah dirinya sudah bilang bahwa ia tidak mau melihat Jiwo lagi? Tapi dengan senyum malu-malu dan sok ganteng kayak saya, Jiwo bilang, sebaiknya kau menengok ke belakang. Iya, Jiwo berhasil membeli pohon ibu Nuna. Di sana Jiwo meminta maaf atas segalanya dan juga terima kasih kepada Nuna. Karena tanpa dirinya, mungkin Jiwo masih saja menjadi pria yang merana. Ah, maafkan aku, Nuna. Aku begitu keras kepala. Aku tahu kudatanganku di hidupmu menjadi sebuah petaka. Ya, awalnya aku marah saat tahu kau hanya memanfaatkanku. Namun, ketika aku pikir itu baik-baik, dan jika memang itu benar seperti itu, harusnya kau meninggalkanku kapanpun kau mau. Tapi tidak, kau bertahan. Kau membuatku belajar bagaimana menghargai sebuah hal. Dan bahkan, kau menyimpan uang atas namaku secara diam-diam. Jadi, terima kasih, Nuna. Karena mu aku menjadi lelaki yang lebih baik. Aku tahu diriku sekarang masih miskin. Tapi, ingatkah kamu? Kita pernah mencapai puncak bersama. Dan mulai sekarang, aku akan menemanimu untuk meraih hal itu lagi. Dan di akhir film, kita diperlihatkan. Dengan Nuno dan Jiwo yang sudah kaya raya. Bahkan untuk membeli sebuah gitar mahal sekalipun, Nuna tidak risau lagi melihat harganya. Tidak hanya itu, Jiwo telah sukses mengembangkan restoran ibunya di kampung. Dengan nama, Rumah Makan Ketabrak Celeng. Iya. Tulisan Korea kalau diartiin, ya begini jadinya. Oh iya. Dan lagi, Sari akhirnya kena batunya. Ternyata pria yang ia kencani hanya pura-pura jadi sultan dan kini sedang merana. Sudah gak ganteng? Malah bohong-bohong. Yuh wahyu. Aneh-aneh uridmu. Dan itu tadi, sebuah film yang hangat dari Negeri Gingseng dengan judul Penny Pinchers. Yang dibintangi Masu Jongki ketika muda. Dan dari info yang saya dapet, film ini juga salah satu film debut Song Jongki di dunia peraktingan. Jadi gak perlu kita raguin lagi soal kualitas akting dari mas-mas ganteng yang mirip saya ini. Karena Song Jongki bener-bener mendalami perannya sebagai seorang pengangguran yang miskin lagi menggelandang. Saya juga pernah berakting pengangguran dan miskin. Gak menggelandang, yang cuma sepertinya miskinnya terlalu menjiwai waktu itu ya. Eh, ya sudah lah. Itu cerita masa lalu. Tapi waktu nonton ini bareng yang lain dan Le Bagong tentunya ada omongannya yang mungkin karena sudah melewati banyak hal ya. Jadi Le Bagong itu punya satu, dua patah kata soal hidup. Bagaimana hidup di situ. Apalagi Le Bagong sudah pernah mengalami hidup yang benar-benar di bawah banget bahkan minus dan sekarang hidupnya tentera. Le Bagong bilang begini. Bahagia bukan tentang bagaimana kita menghemat uang. Bukan bagaimana tentang kita menabung bahkan menyimpan semua harta demi hasil yang tak terkira. Namun bahagia adalah bagaimana kita melihat suatu hal benar-benar dari hati kita. Saya Gogon dengan segedap timpus Rengpik Luri dan juga tetangga yang sedang ngotong keramik di jam setengah 8 malam mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah memberikan like pada video ini. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Amin. Karena sekali lagi saya mau bilang sebatin dibangun karena sebuah mimpi dan juga niatan kami ingin menjadi ladang berkat dan juga pintu rejeki untuk orang banyak. Mungkin belum ke semua orang. Mungkin dari dekat-dekat. Mulai dari Lebagong dari Daud dari Bidodo ada juga ada yang lain lah yang kalian baca itu di dalam sama yang orang Ya Allah pak udah ngotong keramiknya elek iya pak duh mau marah yoh capek cuma ya begitulah pokoknya intinya sebatin apa saya lupa ngomongnya dan mungkin ini proyek pertama kami setelah beberapa proyek sebelumnya yang sebelum ini mungkin kalian tahu dan kami memang ada nyata untuk membuat proyek yang lain yang mana siapa tahu nanti dari proyek ini bisa berkembang menjadi lebih besar dan membantu orang lain lagi ya sekarang kami membantu orang yang terdekat orang-orang yang bersama dengan saya disini dan juga keluarga mereka masing-masing dan lagi ingat kalau kalian lagi ada masalah yang tenang gak usah buru-buru gak ada yang ngejar iya bapak lanjut lagi motongnya duduk yang tenang ya kan tarik napas dalam-dalam buang ngomong anjing anjing terus lagi tangga kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati